Terletak di lantai 1 gedung utama Pertamina Mendalika Sirkuit, Race Control merupakan ruang kerja bagi Race Direction, Clear Off Course serta Official, yang mana bakal mengawasi jalannya balapan MotoGP. Di ruangan terdapat layar televisi yang menampilkan gambar dari kamera-kamera yang ditempatkan di sepanjang lintasan 4,3 km tersebut. Begitu detailnya, mereka yang berada di ruangan Race Control bisa mengikuti seorang pembalap dari saat keluar garasi menempuh trek hingga kembali lagi ke pitbox. Race Control Mendalika, Pusat Kendali Canggih MotoGP Indonesia Kita bisa memantau kendaraan tidak putus dari pit-out sampai ke pit-in dan kembali ke garasi. Kita bisa melihat dan mengontrol semua kejadian di lintasan. Ujar Direktur Utama MGPA, Priyandi Satria Mengenai kamera, jumlah yang dipasang di sirkuit sangat fleksibel. Hal ini tergantung kebutuhan event apakah itu World Superbike, MotoGP atau ajang balap lainnya. Saat ini ada 30 hingga 40 kamera yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan, bisa ditambah atau dikurang. Kata Priyandi yang akrab di sapa Andi itu. Priyandi kemudian mencontohkan dalam sebuah insiden, Race Direction bisa langsung melakukan ulasan kejadian dengan cepat dan komprehensif. Kalau ada kejadian misalnya kecelakaan, petugas medis bisa zoom dari jauh apakah insiden bisa atau cukup parah sehingga butuh lomba diperhentikan? Tuturnya. Jika memang begitu, dia akan bilang ke Race Direction dan dari sini Race Control bisa menekan satu tombol digital flag dan bendera merah bisa keluar di sisi lintasan. Race Direction, pimpinan Marshall serta medis juga bisa berbicara dengan anggota-anggotanya di lapangan. Mereka punya dua HT, satu untuk para petugas lapangan, satu lagi untuk medical center untuk memanggil ambulans, helikopter dan lain-lain. Di sini semua kegiatan dilakukan dan menentukan apakah balapan berlangsung atau dihentikan. Namun pihak Dernasport memang meminta sedikit tambahan untuk gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2022. Race Control sejak USBK dan tes pramusim sudah berjalan lancar. Khusus untuk MotoGP, mereka meminta menambah beberapa kamera dan beberapa sensor yang terhubung dengan transponder masing-masing motor. Ucap Andi. Terima kasih telah menonton!